Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membahas sebuah video Video seseorang yang memahami dan menaksirkan Al-Quran dengan serampangan Entah orang ini muslim beneran Atau cuma menyamar sebagai muslim Tapi yang jelas di dalam video tersebut Dia membacakan ayat Al-Quran Kemudian memaknai Al-Quran tersebut dengan serampangan Coba kita simak dulu videonya Para pemirsa sekalian Rahimahkumullah Pada pertemuan Kali ini kita akan membahas tentang Non muslim Masuk surga Ini tema yang agak sensitif Namun harus kita Terima Ya Atas dasar Open mind Membuka pikiran kita Agar jangan sampai kita ini terkungkung Dalam Salah satu wadah Ya Bagai kata dalam tempurung Sehingga kita tidak melihat Perkembangan di luar Jangkauan Yang selama ini kita tekuni Jalur yang kita Jalani selama ini Tetap Sebagai umat islam Harus berkeyakinan Percaya diri Bahwa Inna dina Indallahil islam Namun tetap Mau Menerima Update Terkini Keilmuan terbaru Karena memang Sesuai yang didahukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi waslam Mencari ilmu itu Tidak ada batas Nah kaum muslimin Jadi Bagi orang ini Kita sebagai orang islam itu Tetap meyakini Inna dina Indallahil islam Bahwa agama Di sisi Allah itu Hanyalah islam Tapi kita tidak boleh Terkungkung Dengan pemahaman Bahwa Yang masuk surga nanti Hanyalah orang islam Orang yang tidak Menerima Pemahaman Bahwa orang kafir Juga bisa masuk surga Maka itu adalah Orang yang Berpemikiran terkungkung Orang yang tidak Mengetahui Update ilmu Jadi Dipikirnya Pemahaman Al-Quran itu Bisa Berkembang Berkembang Sesuai dengan Tingkat Kecerdasan manusia Semakin cerdas manusia Maka akan semakin Lebih Bisa Memaknai Al-Quran Dengan baik Ini Pemahaman yang Menyesatkan Kau muslimin Kalau kecerdasan manusia Kemudian Bisa merubah Makna Al-Quran Bisa Mentafsirkan Al-Quran Sesuai dengan Pemikiran dia Kemudian Menyelisihi Makna Yang ditulis oleh Para ulama Di dalam kitab-kitab Tafsir mereka Maka bahaya Akan berapa banyak Pemahaman Al-Quran Yang menyimpang Dari Pemahaman Para ulama Para salafus soleh Coba kita lanjutkan Kau muslimin Jadi Sangking Banyaknya ilmu Sangking Luasnya ilmu Sehingga Jangan sampai Kita tergungkung Bagi kata Dalam tempur Saudara Saudariku Rahimakumullah Selain umat Islam Umat agama lain Bermasuk orang-orang Yahudi Yang berikdekat Keyakinan La ilaha illallah Musa Rasulullah Orang-orang Nasrani Yang Berakidah La ilaha illallah Isa Rasulullah Begitu juga Orang-orang Agama lain Sebelumnya Mungkin ada Hindu Ada Buddha Ada Zoroaster Ada Agama Jawa Agama Kejawen Misalkan Mereka juga masuk surga Jadi kita tidak perlu egois Karena surga ini luas Jangan kita kapling milik sendiri Terlalu sempit lah surga itu Nanti kalau hanya untuk milik kita saja Jadi kata dia ini Kalau kita menganggap bahwa surga itu hanyalah untuk kita Umat muslim Umat islam Maka itu namanya egois Karena surga itu luas Jangan kita kapling sebagai milik umat islam sendiri Ini kalimat Kalimat batil kalau muslimin Kalimat batil Memang surga itu luas Seluas langit dan bumi Yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang bertakwa hanya orang islam Orang islam Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wasari'u ila maghfirotim mirrabikum wa jannatin arduhas samawati wal ard Coba kita lanjutkan lagi A'udzubillah minnas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya orang-orang yang beriman Orang-orang yang yakin Orang-orang yang percaya Dan orang-orang yang memeluk agama yahudi Serta orang-orang yang memeluk agama nasrani Dan orang-orang sobi'i Agama-agama terdahulu Asalkan apa Barang siapa diantara mereka Yang percaya kepada Allah Kepada Tuhan Kepada Yahweh Kepada Gusti yang akan akaryo jagat Kepada sang yang widi Atau bahasa apapun lah Versi mereka Sesuai dengan bahasa-bahasa mereka Dialek-dialek mereka Pokoknya Tuhan Sang pencipta alam Kalau kita kan punya Asma'ul Husna' 99 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wafur, Ar-Rauf, Al-Muhaymin, Al-Jabbar, Al-Quhad, dan seterusnya Barang siapa Percaya Kepada Tuhan Kepada Allah Kepada Sang Yangweh Kepada Sang Yangwidi Kepada Allah Kepada Gusti Pengeran Dan Percaya Akan adanya Kehidupan setelah kematian Ya umul akhir itu Bisa dikatakan akhirat Tetapi Intinya adalah Hari Waktu Dimana kita akan hidup lagi setelah kematian kita Itu ya umul akhir Percaya Kepada Allah Dan adanya kehidupan setelah kematian Dan dia mau berbuat baik Dia mau beramal soleh Kalau menurut kita Kalau menurut mereka Ya berbuat baik Berbakti kepada kedua orang tua Menghormati tetangga kanan kiri depan belakang Menolong orang-orang miskin Fakir Menyantuni anak-anak yatim Ya kan Menolong Sesamanya Dengan pekerjaan Ya Bantuan Ya Perhatian Ya Banyak Amal soleh itu banyak Termasuk ya Bekerja Keras Mencari Uang Ya Mencari harta Ya Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat Ya Dan seterusnya Wa'amillah solehhan Maka Falahum ajruhum inda rabbihim Bagi mereka itu Ada pahala Dari sisi Tuhan mereka Jadi kita tidak perlu Gauh sila ya Mohon maaf selama ini Ayat ini jangan ditutup-tutupi Wah ini Ustadz liberal Ya itu Kesti Allah Senggitiga bukan saya Ini kita bukaan Supaya apa Umat ini Semakin tercerahkan Semakin cerdas Semakin cerdas Mungkin ini bisa Boming sampai ke seluruh dunia Nantinya Ya saya Akan siap Asalkan dengan Dialog-dialog Yang Didasarkan dalil Nah ke muslimin Ini dalil Yang sudah umum Dijadikan sebagai dalih Oleh orang-orang liberal Untuk menganggap bahwa Orang kafir pun bisa masuk surga Dan orang ini bukan orang yang pertama Yang menyebarkan pemahaman seperti ini Ya Yang kita tampilkan videonya Bukan orang yang pertama Kalau kita mau jeli memperhatikan Pemahaman para tokoh-tokoh agama Di negeri kita ini Banyak sekali yang memiliki Pemahaman yang seperti itu Kemuslimin Ya Entah Mereka mendapatkan Pemahaman yang seperti itu Dari kitab ulama mana Ulama siapa Ya Sebagai contoh Yang sudah Tidak ada Ya Tidak ada orangnya lagi Si kakek Syakur Sama seperti itu juga Ya Kalau yang masih hidup Ada Qurayyishihab Yang mengatakan Umat Islam ini Tidak boleh merasa benar sendiri Karena bisa jadi nanti Orang kafirlah Yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nanti Penentuan kebenaran di akhirat Bukan di dunia Ya Itu kan maknanya sama Kau muslimin Sama Ya Mungkin saja Orang Yahudi Orang Nasroni Orang kafir Benar di hadapan Allah Dan masuk surga Sama Ya Kemudian si Miftah Gondes Sama juga Menganggap bahwa Tuhan itu satu Cuma beda Cara dalam memanggil saja Yang memanggil Yesus ada Yang memanggil Allah ada Kemudian Arozi Hashim Sama juga Seperti itu Banyak Kau muslimin Banyak Banyak Ya Memang kalau Pemahaman Al-Quran itu Tidak mengikuti Pemahaman Al-Quran Para selafu soleh Ya Hanya mengikuti Akal dan pikiran Ya seperti itu Ya Makanya para da'i Yang disebut salafi Yang disebut wahabi Selalu menyerukan Ayo kita kembali Kepada Al-Quran Dan sunnah Sesuai dengan Pemahaman Para selafu soleh Karena kalau Memahami Al-Quran Dan sunnah Tidak mengikuti Pemahaman Para selafu soleh Ya seperti itu Akan memahami Al-Quran Sesuai dengan Akal dan hawa nafsu Saja Ya Sementara kita tahu Orang-orang yang Paling baik Pemahamannya terhadap Al-Quran dan sunnah Adalah orang-orang Terdahulu Para selafu soleh Ya Para imam mufasir Para imam madhab Para imam ahli hadis Mereka manusia-manusia Yang terbaik Dalam pemahamannya Terhadap Al-Quran dan sunnah Setelah para sohabat Dan generasi terbaik Umat islam ini Ya Kalau ayat Yang dibaca orang tadi Benar Ya benar Ayatnya benar Ya Artinya pun benar Tapi yang dimaksud Disini Maknanya Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Itu adalah Para pengikut Nabi Musa Dan Nabi Isa Dahulu Ya Dahulu Ketika Nabi Musa Dan Nabi Isa Masih hidup Ya Kalau orang Yahudi Dan Nasroni Yang sekarang Bukan Yahudi Dan Nasroni Yang dimaksud Ayat ini Yang bisa masuk surga Kalau beramal soleh Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sendiri mengatakan Seandainya Musa Masih hidup Maka dia wajib Mengikuti aku Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan tentang Nabi Isa Di dalam surat Nabi Isa Mengabarkan kepada Pengikutnya Bahwa setelah Aku nanti Akan ada lagi Nabi Yang harus Kalian ikuti Namanya Ahmad Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sehingga Umat yang mengaku Pengikut Musa Pengikut Isa Harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kalau tidak Maka kafir Dan tidak akan Orang yang mati Di atas kekafiran Orang kafir Dan mati Di atas kekafiran Masuk surga Tidak ada Banyak ayat Yang menjelaskan Tentang hal itu Salah satunya Di surat yang pendek Di dalam surat Dan masih banyak lagi Ayat-ayat Yang menyebutkan Bahwa orang-orang kafir Mereka kekal Di dalam neraka Selama-lamanya Oleh karenanya Sekali lagi Kau muslimin Kalau kita Mengikuti Pemahaman Orang-orang Yang ketika Berdakwah Tidak mengembalikan Pemahaman Al-Quran Dan sunnah mereka Seperti Pemahaman Para salafus soleh Maka dipastikan Akan sesat Dan menyesatkan Ya Akan sesat Dan menyesatkan Mudah-mudahan Kita diberikan Taufik dan hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dapat Mengikuti Dakwah Yang menyerukan Agar kita Beragama ini Mengikuti Al-Quran Dan sunnah Sesuai dengan Pemahaman Para salafus soleh Kita menjaga Kemurnian Agama Islam Kita menjaga Pemahaman Agama Islam ini Dengan pemahaman Yang terbaik Para umat terdahulu Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pencakatan amal itu Ada tiga Ada Berkaitan dengan dosa Amal Amal buruk Maksudnya Nabi mengatakan Diwan mazalim itu Ada tiga Yang pertama Yang Allah tidak akan ampuni Apa? Kesyirikan Itu sudah Gak ada ampunan Yang kedua Yang Allah tidak akan tinggalkan Apa? Berbuat dosa Sama orang Mau tidak Mau harus Keadilan ditegakkan Yang ketiga Allah yang gak peduli Itu dosa-dosa Selain syirik itu Allah kalau mau ampuni Ampuni Tapi kalau syirik Maka jangan berharap Ada orang kafir Di surga Kalau antum baca Tulisan-tulisan Orang-orang liberal Yang mengatakan Mungkin nanti di surga Ketemu sama Mahatma Gandhi Mungkin di surga Nanti ketemu sama Bunda Teresa Dia sebutkan Tokoh-tokoh Yang baik di dunia Tapi mereka orang-orang kafir Enggak Apa kata Allah? Inna allaha La yaghfiru Ayyushrakabi Allah bikin keputusan Emangnya surga Milik ustaz? Enggak Milik Allah Dan Allah Turunkan kitabnya Allah jelaskan Siapa Yang berhak Masuk surga Paman Nabi Kalau ada orang Kafir bisa masuk surga Paman Nabi Pantas masuk surga Bukankah dia yang Belain Nabi SAW Bukan dia Bukan dia yang berjuang Agar Nabi bisa Menyampaikan agama Allah ini Tapi dia gak bisa Nabi berusaha Memberikan syafaat Kepada pamannya Dan diberikan Tapi gak bisa Mengeluarkan dari Neraka Yang ada Diringankan Tapi gak bisa Keluar dari Neraka Dan itu yang terjadi Dengan Paman Nabi Jadi kalau bicara Tadi Ada tiga dosa Dosa yang Allah Tidak akan ampuni Yaitu kesyirikan Dosa yang Allah Tidak akan tinggalkan Yaitu dosa kepada manusia Itu akan Allah Tegakkan keadaan Buatnya Yang ketiga Ada dosa yang Allah Gak peduli Artinya Allah Akan ampuni Ampuni dosa tersebut Ampuni dosa tersebut